selamat sore tribuners dimanapun anda berada kembali lagi bersama saya reporter tribunflores.com dan kesempatan pada sore hari ini saya berada di sebuah tempat menjahit di pasra batu cermin dan di hadapan saya ini ada seorang ibu bernama mama Maria Suryani berumur 20 tahun yang setiap harinya berusaha untuk yang setiap harinya berusaha dengan usaha menjahit di pasra rakyat batu cermin ibu Maria sendiri merupakan warga Labuan Bajo dan 2 tahun terakhir membuka usaha di pasra rakyat batu cermin mama setiap hari lumayan ramai gak untuk aktivitas orang menjahit disini lumayan juga biasanya yang datang itu untuk jahit apa yang datang itu untuk jahit apa celana kak Bajo iya yang datang itu untuk menjahit celana baju habis itu ada yang mau dibuat tas untuk produk tas sudah 2 tahun 2 tahun disini nah sebelumnya dimana buka dirumah atau dimana tidak sebelumnya saya dulu turun di postek lama postek lama oh di desa Gorontalo iya desa Gorontalo di samping dinas di industri oh iya yang sudah tidak ada gedung yang lagi sekarang saya dulu disitu akhirnya saya pindah sudah pindah disini lumayan rame juga disini lumayan tapi berarti pelanggan-pelanggannya tau disini biasanya iya selain jahit apa-apa saja di sini selain itu tadi saya pembuatan produk itu ada tas produk-produk tas itu produk tas tenun atau tas bagaimana tas tenun tas motif kombinasi kulit oh kombinasi kulit itu diminta oleh pengrajin UMKM disini dari dinas industri oh iya 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 keren ini tasnya kami ini kan diambil oleh dinas industri oh iya dibina juga oleh pihak dinas tas motif tas motif tas motif ini tanggal 21 22 23 di hotel flamingo flamingo hmm ini harganya berapa berapa nih mak kalau ini 300 300 motif kulit ini kain tenun dari mana ini Sumba kain tenun Sumba ya kain Sumba tapi kemana sekulit kemana sekulit oh terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya juga sehingga tampilan baik tempat tempat ya pigs entr using di tas